Memasuki perubahan musim, sedikitnya terdapat 10 kasus penderita demam berdarah yang dirawat di ruang anak RSUD Khotip Kuswain Sarolangun. Dalam perawatan ini, keluarga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diterapkan perawat di RSUD Khotip Kuswain Sarolangun. Sejak satu bulan terakhir, pelayanan RSUD Khotip Kuswain Sarolangun terus melakukan pembenahan dari berbagai aspek pelayanan. Dengan pembenahan sistem pelayanan di rumah sakit berplat merah tersebut, semakin hari pasien terus bertambah. Silih berganti pasien masuk dan keluar dari rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit yang dinahkodai Dr. Bambang Hermanto tersebut. Wirza Hanum, Kabit Kemedikan RSUD Khotip Kuswain Sarolangun menjelaskan, sistem pelayanan dan kebersihan yang ditekankan dapat mengedepankan kenyamanan bagi pasien. Selain itu, saat ini memasuki pancaroba, sedikitnya terdapat 10 pasien anak yang terkonfirmasi demam berdarah dan dirawat di rumah sakit tersebut. Sekarang itu yang banyak itu salah anak, yang paling banyak sekarang pasiennya. Apa penyakitnya, Bapak Mualitas? Ini kan dalam perubahan pancaroba, itu sekarang banyak demam berdarah. Demam berdarah? Ada berapa kasus buat di rumah sakit ini? Sekarang ada lebih kurang 10. 10 kasus? 10-10 ya? Sudah bercampur kan, bisa dengan tipe poin. Sementara itu, Fatima, ibu pasien penderita DBD yang dirawat di ruang rawat inap mengutarakan, anaknya yang mengalami panas tinggi hingga 4 hari. Setelah itu, langsung dirawat ke RSUD Khotip Kuswain Sarolangun dengan perawat dan pelayanan yang baik. Demam sudah 4 hari di rumah, terus hari kelimanya sendok. Sini terombosnya sudah turun. Kata dokter DBD lah. Kena DBD. Sudah berapa hari, bu? Di sini dari kemarin. Gendul hari sama hari ini. Alhamdulillah baiklah. Baik, bu. Ke perawatnya, Alhamdulillah cepat anggap, kalau dipanggil dia cepat datang atau keluhan dikau. Makanannya semuanya. Makanan pasti ya? Iya. Bagus, ya. Bagus, ya, bu. Apabila ada keluhan sakit atau apa, segeralah bawa ke rumah sakit Sarolangun, Habib Kuswain Sarolangun. Karena pelayanannya, Alhamdulillah, sangat baik. Untuk mencegah penyebaran DBD di lingkungan masyarakat, Dr. Wirzahanu menghimbau warga untuk menjaga kebersihan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dengan menerapkan mengubur barang bekas, menutup tampungan air, serta menguras bak tampungan air. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!